Saudara Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara memeriksa jalan di kawasan Deli Serdang yang dijual oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada perusahaan swasta. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan data di lapangan dan informasi dari warga yang keberatan jalan persatuan yang merupakan fasilitas umum dijual ke perusahaan swasta. Saudara saat ini saya sudah berada di jalan persatuan 1 desa Mulyorejo Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang kabarnya jalan ini sudah dijual oleh Pemkap Deli Serdang ke pihak swasta. Dan penjualan jalan ini kemudian menjadi problem bagi sebagian warga yang menggunakan jalan ini sebagai alternatif untuk mobilitas sehari-hari. Saya akan menunjukkan kondisi jalan ini seperti apa, terlihat memang jalan ini membelah pabrik ataupun gedung pabrik di sebelah kiri dan kanan jalan ini. Inilah jalan persatuan yang menjadi problem bagi warga desa Mulyorejo Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Warga protes karena pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjual jalan ini kepada perusahaan swasta sehingga akses jalan warga terganggu. Saat saya menelusuri jalan sepanjang 300 meter ini, memang ada permukiman warga yang akan terdampak jika perusahaan swasta menutup jalan ini karena menilai jalan ini bukan lagi akses umum. Pak Sukas, ini tanggapannya seperti apa Pak terkait dengan jalan persatuan 1 yang dijual oleh Pemkap Deli Serdang Pak? Tanggapan kami warga masyarakat yang ada di Nusun 2 ini, jalan tersebut tidak boleh ditutup karena itu jalan sebagai aktivitas warga sehari-hari. Sama sekali tidak ada sosialisasi dari Pemkap maupun dari pihak DPRD Kabupaten Deli Serdang. Namun pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyebut telah memberikan solusi jalan alternatif yang menjadi akses jalan untuk warga. Masih yang kami dapatkan juga bahwa pihak perusahaan swasta yang membeli jalan persatuan 1 dan juga pihak Pemkap Deli Serdang sudah menyiapkan jalan baru yang ada di sebelah saya ini. Ini jalan berukuran kurang lebih 200 meter dan bisa diakses warga untuk langsung menembus ke jalan lintas Sumatera Medan Binjai. Dan saudara terkait dengan kasus penjualan jalan ini juga mendapat atensi dari pihak Ombudsman Sumatera Utara. Dan sampai saat ini pihak Ombudsman Sumatera Utara juga tengah mengelakukan penelusuran untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Jaka Priyadnalo, Ganda Malau, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.